Intro 5 hari umroh di tanah suci Mekah dan Madinah dan harus tinggalkan Rafatar sang buah hati yang dititipkan kepada ibu Rita Amalia Gigi istri Rafi Ahmad akhirnya pulang ke tanah air Kepergian Gigi umroh di tengah gonjang ganjing kabar kedekatan Rafi dengan Ayu Ting Ting juga menyisakan banyak teka-teki Maka setelah 5 hari terpisah dari Rafatar seperti apa luapan kebahagiaan Gigi yang selama 5 hari memendam rasa kangennya pada Rafatar Seperti apa momen pertemuan kembali Gigi Rafatar dan Rafi dimana ketiganya saling berpelukan penuh arti di Bandara Soekarno-Hatta kemarin Gigi Rafatar mau jemput Mama Wah Kak Rafi Enggak seminggu ya Rafatanya Waduh Ini ngupi loh Sama Mama Rita aku juga tiap hari kan syuting Mama Ami gak ada di rumah Enggak dia mah gak rewel Per insanlar terjek Oh iya yeyes Maaf Hai 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 naik mark putih Kak Ini Ravatar Kangit Isikah, isikah, isikah Coba, kasih Iya, iya Iya, iya Selamat menikmati Kenapa? Alhamdulillah Tangan, aku juga gak ketemu Ravatar seminggu Karena selama Gigi sama Mama Hami pergi Aku tiap hari pergi jam 5 pagi Pulang jam 2 pagi Jadi Gigi sama aku nitipin Ravatar sama Marita Jalani umroh bersama Ami, Kanita, Ibunda Rafi Nagita Slavina banyak memanjatkan doa ketika berada di Tanah Suci, Mekah, dan Madinah Beberapa di antaranya Nagita bersama sang ibu mertua berhasil berdoa dengan kucu Di tempat-tempat yang mustajab Yaitu seperti Raudah dan Hijir Ismail Namun apa yang didoakan Gigi Yang kini rumah tangganya tengah diterpa kabar miring Benarkah Ami Kanita pun mendoakan rumah tangga Rafi dan Gigi Agar tetap utuh dan dijauhkan dari fitna Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Susah banget karena kan penuntut disitu, tapi kemarin Madinah lagi sepi, jadi kita bisa maksimal sekali berdoa di Rauda, terus udah gitu. Bisa berdoa juga pas di Mekah, di Multazam, bisa lama, dan di Hijir Ismail juga bisa lama. Jadi bisa maksimal lah kemarin di tempat yang kita bisa berdoa-doa, yang menurut Ustadz-Ustadz disana dan Rasulullah bilang ketika kita bisa berdoa di Rauda atau di Multazam, insya Allah doa-doa kita akan di hijabah. Oh iya, didoain buat semua, buat anak-anak, buat cucu-cucu, semuanya didoain lah. Dijauhkan dari segala fitnah, segala kejahatan, semua udah deh. Pulang dari Umroh di Tanah Suci, Gigi memang tampak cantik dalam balutan kerudung yang dikenakannya. Namun satu yang berubah, entah karena lelah di atas pesawat, Gigi seperti menolak untuk berbicara kepada media, bahkan sering terlihat menghindar dari sorotan kamera. Ada apa sebenarnya dengan Gigi? Tampak cantik dalam balutan kerudung? Benarkah Gigi pun telah bernazar untuk segera memakai jilbab? Tampak cantik dalam balutan kerudung? Iya Lupa kacamata Lupa kacamata Lupa kacamata Bagaimana enak? Lupa kacamata Matar Lupa kacamata Kaca Matar Matar Dia kalau punya anak perempuan mau pakai hijab Iya Pak Gigi Ada rencana buat terus Makasih Katanya Gigi kalau punya anak perempuan Tahun depan nanti mau pakai jilbab Katanya Kalau Umroh kesana ke Tanah Suci Pasti pakai jilbab Pakai hijab maksudnya Lima hari terpisah demi berdoa Di tempat-tempat yang mustajab di Tanah Suci Kini Rafi dan Gigi Siap membangun lembaran hidup baru Bahwa ada persoalan yang mungkin dihadapi Semuanya terus dilewati Seperti air yang terus mengalir Tapi pas kau pulang dari Umroh Benarkah terkuak bahwa Nagita Slavina Ternyata Umroh ke Tanah Suci Tanpa merencanakannya jauh-jauh hari Apa yang membuat Gigi Tiba-tiba memutuskan ikut Umroh Jelang hari H keberangkatan Amikanita Benarkah Gigi pun ingin menyepi di Tanah Suci Sehingga ia pun tak membawa Rafatar Karena saya memang sudah dijadwalin Memang mau berangkat Umroh Duluan ini ternyata kemarin Gigi mau ikut Last minute Jadi ya udah ikut Jadi kan kalau last minute gitu kan Izin juga gak semudah itu kalau buat Rafi Enggak gak last minute Memang udah direncanain Emang ada keberangkatan Gigi sama Mama Mami Terus nanti Desember Aku sama Gigi juga gitu Jadi emang ada dua jata Satu jata sama keluarga besar di Desember Nah yang kemarin ini harusnya aku sama Gigi Tapi akunya gak bisa jadi Mama Mami Dari kebahagiaan Rafi, Gigi dan Rafatar yang kembali bertemu Seperti apa kebahagiaan di panggung spektakuler Silet Awards tadi malam Bertabur dengan artis top dan pasangan-pasangan kekasih Seperti apa pasangan Gigi dan Syahnas untuk pertama kalinya bertemu Johan Mantan pacar Syahnas Benarkah Gigi dibakar cemburu Ketika Johan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Syahnas Bagaimana dengan Farhad yang datang dengan menggandeng seorang wanita Lalu bagaimana kebahagiaan Hito Feli dinobatkan sebagai asmara tersilet Simak sesaat lagi hanya di Intense Selamat pagi pemirsa kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati Dibanciri bintang papan atas ajang Silet Awards 2016 tadi malam Juga bertabur pasangan kekasih selebriti Lalu seperti apa reaksi Syahnas dan Gigi ketika bertemu dengan Johan Mantan kekasih Syahnas Adakah rasa canggung diantara mereka Seperti apa pula Farhad Abbas yang ternyata menggandeng kekasih baru Lalu bagaimana kebahagiaan Hito dan Feli Yang menyambut gelar sebagai asmara tersilet Terima kasih sudah menonton!